Oke, salam bila Artar Pak Judi Buat kalian yang kangen sama channel ini Memang akhir-akhirin saya disibukan dengan dunia nyata Kemudian saya malah aktifnya di tiktok Jadi channel youtube yang terbengkalai Nah, jadi mungkin dari sini sampai seterusnya Channel ini akan aktif lagi Tapi di video ini saya akan memposisikan saya sebagai bintang kamu aja Nanti lu nya sebagai hostnya aja Kali ini gue yang host di channel Coach Andy Sekarang lu kenalan dulu Oke, gue Aufa Segaf Jadi gini Coach Temen-temen gue tuh ada beberapa yang nanya Gue ada temen Ada dong Masa ngepunya Temen baik gue namanya Kevin Erdilova Nah, itu tuh dia yang nanya Ngebelin itu orangnya Nanti kita undang di sini dia Oh iya, harus diundang di sini Nah, ada yang nanya Coach Buat pemula, stick yang cocok itu apa Coach? Stick biliar Iya dong, masa stick PS? Iya, iya Biaran stick PS Jadi langsung gue jawab ya Iya Jadi banyak stick-stick yang cocok untuk pemula yaitu salah satu brandnya dari Q-Tec Kemudian Predator, Mesh Apalagi J-Flower Bukan brand saya sih Brand yang saya pakai itu J-Flower itu cocok juga untuk pemula Itu cocok buat pemula? Oh cocok banget Berapa harganya? Kalau Q-Tec itu sekitar 10.500.000 ya 10.500.000? Buat pemula 10.500.000? Iya, tapi kan pemulanya dia menengah ke atas Orang yang banyak duit Oh gitu Pemula anak konglomerat ya? Nah itu Kalau pemula menengah ke bawah? Nah, menengah ke bawah ini juga relatif juga Ada menengah ke bawah caranya 5 jutaan gitu 5 jutaan Nah, jadi makanya di sini nggak bisa kita Contoh nih, pabrik ini mengeluarkan stick Ini karakternya khusus pemula, nggak ada Oh gitu Jadi, sama kita beli motor Beli motor nih Kita cari motor apa yang cocok untuk pemula, kan nggak ada Yang jelas pabrik itu akan mengeluarkan spek-spek yang sudah mereka siapkan Supaya stick ini akan membantu mereka untuk latihan gitu Oke Nah, berarti Spek yang cocok buat pemula Buat latihan-latihan yang dasar dulu deh Itu kira-kira apa dan kisaran harganya itu berapa? Nah, itu tadi Kalau saya menyarankan untuk pemula Sebenarnya pemula ini goalnya mau kemana? Oh gitu Mau jadi atlet pro kah? Atau sekedar main? Nah, kalau untuk menjadi atlet pro Saya menyarankan bener stick yang 3 jutaan ke atas Yang artinya stick itu akan memiliki teknologi Supaya stick ini akan mengawal mereka latihan Karena apa? Karena kalau kita pakai stick asal-asalan Kita akan kewalahan untuk mengontrol bola putih Yang mana misalkan kita akan menembak bola ya Jadi kalau ada teknologi stick itu akan membantu kita untuk latihan Nah, jadi sebenarnya yang cocok Saya akan membagi beberapa bagian Bagian pertama apa? Bagian pertama Jadi stick yang asal punya Stick yang asal punya, maksudnya gimana tuh? Nah, jadi stick yang asal punya ini Contoh, lu mainnya cuma untuk fun doang Lu sibuk kerja Dan sibuk fun Sekedar hobi aja nih Sekedar hobi Dan ternyata stick di lokasi biliar itu jelek Nah, stick asal punya ini 500 ribuan cocok 500 ribuan ada? Iya Oh gitu Nah, stick asal punya ini Ini bisa untuk jadi pemula Bisa untuk jadi profesional Bingung nggak tuh? Bisa juga? Bingung nggak tuh? Gimana caranya? Jadi memang ada beberapa orang profesional Yang artinya udah sering juara Mereka malah bisa pakai stick yang harga 500 ribuan Tergantung skill-nya juga berarti ya? Iya, bener Jadi, makanya tadi Kalau pemula itu saya sarankan memang pakai stick yang bagus sekalian Nanti mereka akan menemukan karakter permainan mereka sendiri Apakah mereka cocok pakai stick yang 500 ribuan Atau beneran cocok pakai stick yang mahal gitu Oke Nah, tadi kan stick yang asal punya nih Yang kedua Asal punya tapi dia mainnya serius Rajin gitu Tapi nggak ada goal jadi atlet Oke Nah, itu saya menyarankan Sticknya 1 jutaan ke atas 1 jutaan ke atas Sekarang mungkin ya Kalau teman-teman nontonnya di 2030 ya Mungkin harganya bukan segitu lagi ya Iya, iya sih sebenarnya Iya, iya Kalau yang buat pro-nya? Buat pro Buat pro ini banyak Pro-nya biasanya contoh nih Dia pakenya karena terpaksa Karena terpaksa? Iya Terpaksa gimana tuh? Jadi pro ini Dapat salah satu sponsor dari brand tertentu Mau nggak mau dia harus bisa dong pakai stick itu ya Kalau nggak bisa ngapain dia dikasih gitu Iya, iya Tapi juga ada beberapa pro yang pakai dana pribadi belinya Tapi balik lagi Pro itu sudah Ima Bukan imajinasi ya Pol fikirnya sudah tinggi Jadi mereka akan menggunakan stick itu Sesuai kebutuhan mereka Bukan sebagai keinginan Contoh Dia bisa pakai stick 500 ribuan Dan ternyata dia Hebat nih Ya dia bakal ngambil stick itu Nggak ada patokan khusus Dia harus pakai stick mahal Tapi Ternyata dia Ah, orang Filipin Itu sebenarnya Hampir semua sticknya nggak low deflection Nah, apa itu? Low deflection Itu apa tuh? Low deflection ini teknologi pada stick Jadi Kalau bahasa awamnya Yaitu penyimpangan bola putih Kalau kita menembak efek itu Biasa Bola putihnya akan belok Kayak ulur tangga gitu kan Nah, tapi Nggak low deflection Belum tentu nggak enak Yang low deflection belum tentu enak Jadi enak itu relatif Berarti yang buat sekedar hobi doang tadi ya 500 ribuan ada Buat yang hobi Tapi mainnya bener Bagus gitu Satu jutaan ke atas Tapi kalau dia mau ke tingkat atlet Saya sarankan Tiga juta ke atas Tiga juta ke atas ya Atau lima jutaan Lima jutaan Kalau coach yang di sendiri Pakai stick yang Saya juga pakai stick pemula Stick pemula? Iya, yang pertama Mi3 harga 30 juta Kemudian Buset 30 juta 30 juta Harga motor itu coach Tapi ya Emang harus Segitu ya Sticknya Udah Coach Andy Saya ada lagi nih Tadi kan ada asal punya Ada pemula Ada ini Saya sebenarnya bukan untuk main Terus? Ya biar ada orang ngajak ngobrol aja sih Jadi kalau saya Biar ditanya gitu Ui Iya Sticknya apa nih? Nah gitu kan Niatnya buat kesitu sebenarnya Iya buat flexing Buat flexing? Nah tambah lagi nih Ada stick buat flexing gitu Iya gak? Gue juga berapa tau nih Banyak pembagiannya Berarti coach ini termasuk Beli stick buat flexing? Iya Ya kita realiti saja Saya orang lapangan nih Saya akan Gimana caranya Saya akan kenal orang mengenakan Menengah ke atasnya Saya harus pakai itu Ada pride ya Ketika masuk Bahwa stick 30 juta Orang udah Kalau saya pemain Saya gak mau beli stick itu Kalau saya pemain beneran ya Tapi Kalau sticknya ada sisi investasi Mungkin saya akan beli Tapi yang saya pakai ini kan Gak ada investasinya Investmentnya gak ada gitu Dia akan ngeluarin brand terbaru terus Berarti coach Andy Kalau masuk ke tempat biliar tuh Begitu ngeluarin stick Orang udah Wih Wah Apaan ya Itu Tujuannya ke situ ternyata ya Iya Dan satu lagi Saya pakai J-Flower Harganya 15 juta 15 juta 15 atau 16 gitu Saya dapat sponsor dari J-Karabau Oh dari Karabau Di kasih stick yang 15 juta tadi Balik lagi kan Saya pakai karena terpaksa Karena flexing Tapi bukan berarti gak enak Ternyata pas saya pakai Beneran cocok di tangan saya Dan feelnya mirip MI3 gitu Oh Stick yang saya pakai Ini bukan promosi Beneran saya menjelaskan secara objektif Oke Berarti memang enak ya Enak ya J-Flower yang saya pakai sekarang Oke Nah kalau mau dapetin J-Flower Atau stick-stick lain itu Banyak ya dijual Apa ada saran Oh banyak Beli di mana gitu Banyak Saya jual Saya kan jualan Udah hampir 10 tahun lebih Malah Atau jualan stick juga Iya IG-nya Abastur Titik PLB Abastur Atau kalau temen-temen Mau langsung ya terserah Gak harus beli ke saya Tapi kalau di storenya Coach Andy Itu yang kisaran Dari pemula sampai Yang 15 jutaan itu ada Ya saya mungkin dropship Dari Karabau Oh dari Karabau Ya karena Kalau yang mahal-mahal Itu kan Modalnya kentang bos Kentang 30 juta Udah bisa dapet motor satu Banyak sih Ada yang Memang khusus kolektor Mungkin Alpha Gak percaya Satu lemarinya itu Mungkin ada Berapa M gitu Harga sticknya total Miliar? Miliar Satu lemari Orang Bandung Mungkin gak usah disebutkan Namanya ya Tapi banyak sticknya Oh Ya banyaknya gak Ya lemari gini sih Mungkin Puluhan Miliaran sampai Oke Itu aja Kira-kira Tips dari Coach Andy Buat teman-teman Yang lagi nyari stick Buat yang pemula Tadi udah dijelasin Stick yang mana Harganya segimana Buat yang Sekedar lobby tapi serius Gimana Buat yang mau jadi pro Gimana Bisa kalian Dapetin di Store-nya Coach Andy Atau di Toko Biliar Lihat semanapun Oke mungkin itu aja Tips and trick dari Coach Andy Kita Ketemu lagi di video selanjutnya Oke Salam Biliar Tanpa Judi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya